Intro Selamat pagi apa kabar pemirsa senang sekali saya dapat menjumpai anda dalam I News Sumsel 3 sajid informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini Beragam informasi lainnya telah kami siapkan untuk anda bersama saya Ari Kristianto Inilah I News Sumsel selengkapnya Kita awali informasi pertama pemirsa diduga tak terima tanah miliknya dijadikan warga akses jalan tanpa izin Seorang warga di jalan panca usaha lorong Anggrek Palembang memasang tembok beton di akses jalan menuju rumah warga Pemasangan tembok beton ini sempat viral di media sosial Aksi pemasangan tembok beton oleh seorang warga yang mengaku pemilik tanah ini terjadi di jalan panca usaha lorong Anggrek kecematan seburang ulu 1 Foto pemasangan tembok beton yang diunggah di media sosial ini pun sempat viral karena akibat pemasangan tembok tersebut Sejumlah warga mengeluh kesulitan menuju rumah mereka Menurut keterangan warga yang mengaku pemiliki tanah Pemasangan tembok tersebut terjadi pada bulan Oktober lalu namun baru viral saat ini Pemasangan tembok tersebut karena tak terima tanah miliknya dijadikan warga akses jalan tanpa izin Jalan ini kita sembuhkan misalnya kan Boleh dah Nah itu Jadi mereka tidak izin lagi sama bapak Tidak ikat ya izin Itu kan aduh Adu yang jalan itu kan Becor Nah yang jembatan ayang itu yang baru Kita yang jembatan ayang itu Betiang Nah itu lho punya pebatasan gitu Karena gitu Aku itu menuju adik aku itu jalan Bukan hanya mereka Sebelumnya pemongkaran itu sudah ada pemberitahuan dulu bapak ya Bukan Dalam bentuk apa bapak pemberitahunya bapak ya Surat tiga kali panggilan Terus Surat tiga kali panggilan baru kita aduh ke Nusawara Pemongkaran Alasan Alasan pahagula Yang kebawai Tanah pribadi Nah gitu bapak ya Setelah dilakukan mediasi oleh lurah setempat Tembok beton dengan tinggi hampir mencapai 1 meter diropohkan oleh Satpol PP Kota Palembang dan DPK Polisi dan TNI Dari Palembang Muhammad David, Ainews melaporkan Selamat menikmati